Halo saudara-saudaraku, kembali lagi di channel Look for Luck Pada kesempatan kali ini, bersama saya kita akan membahas cara menginstall game GTA San Andreas Android yang versi 2.0 di HP saudara-saudara Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like, komen untuk diskusi, dan subscribe channel saya, Niawanda Untuk update video-video terbaru dari saya seputar modifikasi GTA San Andreas Android Oke langsung ke inti permasalahan, jadi untuk versi yang sekarang, GTA San Andreas Android itu memiliki versi yang terbaru Yaitu V2.0 atau versi 2.0 Kalau saudara-saudara HP-nya yang nougat ke atas, seperti HP-HP keluaran terbaru saat ini, akan terjadi crash saudara-saudara Seperti putih-putih bergerak gitu, kalau dimainkan tetap menggunakan yang 1.08 Lalu bagaimana untuk menginstallnya, dan juga apa saja sih yang berbeda Untuk selama ini sih, sama saja isinya, cuma yang berbeda hanya itu Tulisan aplikasinya V2.0 untuk informasinya Nah langsung saja cara penginstallan, saudara download terlebih dahulu OBB-nya ya Karena kita akan mengasang GTA San Andreas ORI ya OBB-nya itu berada di dalam APK Word Nah link-nya nanti ada di deskripsi Dan juga silakan klik OBB yang Grand Theft Auto San Andreas OBB 2.0 Itu klik ya, ukurannya 2.41GB Nah jadi dipastikan dulu, saudara-saudara memiliki kapasitas lebih dari 4GB 4-6GB, karena apa? Nanti saudara juga perlu ekstraksi filenya, supaya bisa dimainkan Ini saya percepat karena downloadnya cukup lama ya Oke, ya Di sini setelah saudara mendownload OBB-nya yang di-zip Dianzip dulu, menggunakan file manager HP bawaan ataupun jet archiver Caranya saudara pasti bisa untuk ekstraksinya Dan ini merupakan folder setelah ekstraksi Isinya ada 2, yaitu main8.com dan patch8.com Ukurannya 2.413 Plus 1 aplikasi GTA San Andreas ORI Yang sudah 2.0 versinya Untuk link download ada di bawah juga ya Beda ini Dan di sini, saudara caranya bagaimana ketika sudah ekstraksi Yang pertama, untuk folder ini Saudara pindah atau copy bisa, pindah bisa Bebas ke internal Android OBB Nah, di sini dipaste ya Nah, ketika sudah dipaste Saudara keluar kembali ke lokasi semula Nah, di lokasi semula Aplikasinya silakan di-install Oke, penginstalan aplikasi GTA San Andreas Sambil menunggu Kita tunggu Ya Jangan lupa subscribe channel saya Klik tombol subscribe Nyalakan notifikasinya Oke Terima kasih Nah, di sini sudah berhasil terpasang Dan Yuk Bisa kita buka Sekarang Langsung saja Kita buka ya Ya Kita San Andreas Sudah kita buka Dan kita langsung mencet offline Setelah itu Kita Start game Kita lihat Apakah Bisa berjalan dengan lancar Dan ini Kita menunggu loading ya Nah, itu ada tulisannya Fastman 92 Limit Adjuster Nah, itu merupakan Modernya Ya Yang membuat GTA V2.00 ini Bisa terpasang Cleo Tapi itu akan saya bahas Di video selanjutnya Untuk ini ya Pemasangan Cleo di GTA V2.00 Dan seperti apa Dan ternyata Berhasil ya Saya darap Jadi cek sendiri Tidak ada garis-garis putih Yang muncul Ataupun hitam Yang muncul Di dalam Gameplay Nah, ini bisa dilihat Ya Dan disini Grafiknya Ini seakan saya Rata kanankan semua Karena Untuk spek Bisa HP saya Puji Tuhan Alhamdulillah Ini akan saya Rata kanankan semua Oke Sudah rata kanan semua Dan coba kita lihat Haha Berhasil ya saudara Jadi Tidak ada Gangguan crash Ataupun bug-bug Yang terjadi Karena ini Merupakan GTA original V2.00 Di Android Nah Untuk selanjutnya Jika saudara suka Silahkan klik Like Jika saudara tidak suka Dislike Kalau mau diskusi Silahkan komen saja Saya balas secara cepat Dan juga Jangan lupa subscribe channel saya Niawanda Nehru Akhir kata Saya ucapkan terima kasih Dan Salam Sejahtera Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lupa subscribe Sampai jumpa